Hai hidup itu seperti mengendarai sepeda untuk menjaga keseimbangan Anda harus terus bergerak semua orang jenius tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru saya tidak tahu senjata apa yang mungkin akan digunakan dalam perang dunia ketiga tapi saya tahu perang dunia keempat akan bertarung dengan tongkat dan batu imajinasi lebih penting daripada pengetahuan pengetahuan terbatas sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi barang siapa yang ceroboh akan kebenaran dalam hal-hal kecil maka ia tak bisa dipercaya menangani hal-hal penting lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu kepada siapa kamu dapat mempercayakan rahasia ketika anda berpacaran dengan cewek yang manis satu jam seperti sedetik ketika anda duduk di atas tungku panas sedetik serasa satu jam itulah relatifitas perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian yang benar-benar menarik bagi saya adalah apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia matematika murni adalah ide-ide puisi yang logis ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat namun tetap bergandengan tangan generasi mendatang akan sulit mempercayai bahwa sesuatu yang menakjubkan ini pernah ada dalam darah dan daging serta berjalan di atas muka bumi hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita pertama adalah seolah tidak ada keajaiban kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban belajar dari kemarin hidup untuk hari ini berharap untuk besok yang yang penting jangan sampai berhenti bertanya beri nilai dari usahanya jangan dari hasilnya baru kita bisa mengerti kehidupan hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang agama tanpa ilmu adalah buta satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman aku tak punya bakat khusus aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian seolah-satunya sumber pengetahuan